selamat bergabung kembali sahabat ibi channel di kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan jadi cara menentukan atau penyebab sebuah motor tipe karbopakum yang sering mengalami moros ban bakar dan tarikannya ke pos teman-teman nah apakah karbu motor teman-teman atau karbopakum pada motor teman-teman itu perlu dilakukan pergantian atau tidak saya akan memberikan acuannya ada cara mengecek apakah karbu motor teman-teman itu perlu diganti atau tidak ya nah pada kesempatan ini saya sudah menangani sebuah motor Jupiter M8 new yang juga mengalami jadi permasalahan yang cukup sedikit pembingungkan karena motor Jupiter M8 ini hidupnya itu enak ya hidupnya enak kemudian tarikan juga digeber tidak terlalu bermasalah ya semuanya agak boros ban bakar dan kemudian yang menjadi permasalahan adalah setat awal itu terasa berat pada gas-gas awal itu motornya terasa nyenat tetapi jika sudah digeber dari menengah ke atas itu motornya tidak ada masalah ya motor ini sudah melakukan pergantian pada bagian area pakum karbopakum ini karet pakumnya yang yang dulunya katanya robek itu sudah diganti ya sudah diganti tetapi masih mempergunakan piston skep dan jarumnya ini yang yang ori karena bagian dari karet pakum ini karet pakum yang yang biasa jadi bukan yang ori yang dipasang ya Nah apakah penyebabnya dari karet pakum teman-teman Nah setelah saya cek tadi ternyata penyebab utama pada setat awal gas-gas awal itu berbat bukan permasalahnya dari karet pakum ya tetapi pada karbu ini ternyata tidak dibersihkan dengan sempurna ya terutama pada bagian sini dan bagian sepujar sepujarnya itu juga tidak dibersihkan secara menyeluruh nah kemungkinan itu penyebabnya saya akan kembali ke topik pembahasan yang ingin saya bagi pada kesempatan ini ya bagaimana ciri-ciri karbopakum yang sudah harus kita ganti mungkin teman-teman pernah mengalami permasalahan yang sama yaitu motor teman-teman itu terasa semakin boros dengan bahan bakar dan tarikan juga kurang maksimal padahal teman-teman sudah melakukan banyak pergantian ya mengganti dengan pakum yang baru berikut skepnya dan juga jarum skepnya dengan yang original tetapi tetap aja permasalahan itu masih ada padahal karburator udah teman-teman bersihkan sedangkan di bagian pengapian busi dan sebagainya itu normal penyebab utama itu ada di bagian sini teman-teman ini antara skep pakum dengan bagian yang ada di bagian karburator nah ini di rumah skep pakumnya nih di sini biasanya oblak ya di sini oblak atau di sini sudah tergores sehingga pada saat bahan bakar tersedot melalui main jet saluran yang ada di dalam sini yang ada di dalam sini ini bahan bakar itu buk tidak hanya akan terfokus ke arah menipol tetapi bahan bakar itu akan melewati celah pada bagian skep di sini lah bagian skep karena antara bagian skep dengan rumahnya ini sudah baret ya sehingga dia akan mengalir ke atas ke bagian sini itu yang menyebabkan karet pakumnya basah karet pakum menjadi basah karet pakum yang basah itu akan mengakibatkan kelencuran karet pakum itu menjadi berkurang sehingga tarikan motor pun menjadi terasa lemot dan kurang maksimal nah walaupun teman-teman mengganti dengan piston atau pakum satu set dengan yang baru pistonnya jarumnya begitu juga karet pakumnya dengan yang baru dan itu yang ori tetapi karena permasalahannya ada di bagian rumah daripada piston skep itu sendiri yang bermasalah itu tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya terus apakah ada solusinya saya belum menemukan solusi untuk permasalahan ini teman-teman belum 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 saya temukan karena kalau kita melakukan perbaikan juga caranya saya tidak tahu kalau kita lem takutnya nanti piston skep itu malah ngaceng Nah itu juga sangat berbahaya ya jadi solusinya jika hal tersebut sudah terjadi ya kita harus mengganti dengan karburator yang yang baru tapi yang perlu teman-teman ketahui juga penyebab daripada kerusakan piston skep ada rumah piston skepnya ini itu umumnya disebabkan karena adanya debu-debu yang masuk ke bagian karburator Nah itulah makanya saya wanti-wanti memberitahu pada tipe karbufakum itu jangan sampai teman-teman itu melepas saringan udara karena dengan melepas saringan udara itu artinya kotoran-kotoran yang terisap masuk ke area karburator itu tidak akan bersih sehingga ada debu-debu itu juga akan ikut ikut terbawa masuk dan menempel di area tapistorscape Nah itu juga akan menyebabkan di area sini ini menjadi baret seperti itu dan ini juga mungkin dapat menjawab pertanyaan teman-teman dulu di video saya yang terdahulu tentang masalah karbufakum ya yang menanyakan kok pakumnya udah diganti dengan yang baru udah itu pernya sudah juga bagus sudah dilen kekenapa masih pakumnya itu basah padahal saringan udaranya juga sudah diganti dengan yang baru ya penyebabnya adalah bagian sini yang yang sudah mengalami permasalahan baik itu sudah longgar atau sudah terjadi baret-baret di area sini nah seperti itu jadi buat buat teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama saya sekarang cek apakah sudah terjadi baret di bagian rumah piston skepnya ada sudah oblak dengan cara seperti ini kita masukkan begini kita goyangkan nah jika sepilingnya terlalu banyak atau sudah kelihatan baret sebagian sini ya tidak ada jalan jalan lain ya kecuali teman-teman harus mengganti dengan karburator yang baru seharusnya karburator teman-teman itu sudah mengalami ke kehausan seperti itu teman-teman jadi biar teman-teman itu tidak melakukan penyetelan terlalu banyak di bagian sini bagian sana tetapi motornya tetap tarikannya yang ngempok seperti itu nah oke teman-teman itulah sedikit tips yang ingin saya bagi di kesempatan ini semoga tab ini juga ada manfaat ya buat teman-teman semua kembali dari desa pupuan kecamatan bukuan Kewatan Rabanan CB channel mengucapkan terima kasih dua teman-teman yang sudah selalu menonton video saya dan selalu mendukung channel saya dan tentunya salam di channel selamat menikmati